Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate terbaru terkait tentang pengumuman Kemdik Putri Stek, teman-teman. Yaitu di sini ada dua pengumuman yang perlu teman-teman ketahui, yaitu tentang jadwal untuk pengumuman hasil sanggah tahap 1 dan juga untuk jadwal seleksi PTKK Guru tahap 2. Nah di sini teman-teman, inilah info terbaru dari Kemdik Putri Stek, yang mana di sini kita nanti akan mencari tahu untuk jadwal pengumuman hasil sanggah 1, kemudian jadwal seleksi PTKK Guru tahap 2. Apakah benar untuk jadwal dari hasil sanggah ini nanti ditunda, kira-kira kalau ditunda kapan pengumuman hasil sanggah untuk tahap 1 dan juga apakah benar untuk jadwal seleksi PTKK Guru tahap 2 ini akan ditunda. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah semua-semuanya, di sini Ibu Nunuk Suryani baru saja memberikan pengumuman di Instagram-nya, teman-teman. Yang mana di sini disampaikan bahwa Bapak, Ibu, Guru yang terhormat, pengumuman hasil sanggah 1 dan pengumuman dan pemilihan formasi untuk tahap 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi gurup3k.com.go.id. Terima kasih. Nah ini teman-teman, kita baru saja mendapatkan informasi terbaru ya, terkait tentang ternyata, kita tunggu sampai saat ini, ternyata untuk jadwal hasil sanggahnya ini masih dalam tahap verifikasi dan belum bisa diumumkan. Dengan demikian untuk jadwal dari pemilihan formasi yang tahap 2 yang merupakan rangkaian, awal dari rangkaian untuk seleksi PTK Kauru tahap 2, ini juga ditunda, teman-teman. Kemudian saya tidak tahu apa itu ya, di sini setelahnya tidak yakin dengan yang disampaikan ini, kemudian saya mencoba untuk mencari tahu melalui helpdesk, teman-teman. Nah di sini, seperti yang disampaikan dalam Instagramnya Bruno juga, disampaikan bahwa jika ada pertanyaan terkait tentang permasalahan seleksi PTK Kauru, di sini diberikan layaman helpdesk, yaitu seleksi PTK Kauru tahun 2021, admin di Gen GTK. Yang mana bisa diakses mulai jam 7 pagi sampai 23 malam, teman-teman. Untuk call center kita ini, nah ini untuk yang telegramnya ya, kemudian untuk yang portal bantuan, nah tadi saya mencoba untuk menceritahu terkait tentang jadwal pasti untuk pengumuman hasil seleksi PTK Kauru yang tahap 2 dan juga apakah nanti akan ditunda. Karena menurut jadwal, jadwal terbaru yang diberikan oleh Kemdibut, ini adalah untuk sebenarnya teman-teman, untuk pengumuman hasil sanggah ini adalah disampaikan tanggal 20 kemarin ya. Ternyata tanggal 20 kemarin itu memang ada jawab sanggah, tapi berubah lagi teman-teman. Hanya sekedar jawaban saja dan belum menentukan dari yang berhasil sanggah itu bisa lolos dan yang nggak berhasil sanggah itu tidak bisa lolos. Itu hanya tidak bisa sampai seperti itu, teman-teman. Ternyata untuk ketuntasannya terhadap pengumuman hasil sanggah sampai saat ini masih dalam verifikasi, teman-teman. Nah, ini artinya dengan mundurnya pengumuman hasil sanggah, ini tanggal 20 sampai sekarang ini sudah tanggal 23 ya. Beberapa jam lagi ini sudah tanggal 24. Padahal tanggal 24 ini nanti jadwalnya untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Nah, kemudian saya bertanya ke telegramnya dari Kampribut, teman-teman. Dan jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah jawaban dari telegram Kampribut, teman-teman. Ya, mana tadi saya memulai ya, memulai untuk membuka. Ini adalah saya menghubungi GTK Kampribut. Ini mulai dari start, saya bilang halo selamat pagi. Kemudian dijawab halo selamat siang. Selamat datang di layanan Kampribut dengan uji Anda bisa kami bantu. Nah, jika tidak ada respon dalam 2 menit, maka saat ini kami akhirnya terima kasih telah menghubungi layanan. Kemudian teman-teman, di sini saya bertanya ini, teman-teman, yaitu Bapak atau Ibu admin GTK Kampribut yang berbahagia, Bolehkah saya diberi bocoran, kira-kira kapan jadwal pengumuman final hasil sanggah B3K Guru tahap 1? Kemudian dijawab, teman-teman, seperti ini. Selamat siang, Bapak-Ibu. Selamat datang di layanan Kampribut dengan rohmat. Nah, di sini mungkin rohmatnya adalah namanya, teman-teman, yaitu nama admin dari Kampribut yang menjawab chat saya ini ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, saat ini masih dalam proses verifikasi. Nah, sekarang, teman-teman, ini masih dalam proses verifikasi. Mohon menunggu informasi lebih lanjut pada akun SSJASN masing-masing dan juga website resmi dari gurup3k.kengdibu.go.id. Jadi, dengan demikian, teman-teman, untuk informasi pertama yang kita tanya-tanya tadi, yaitu terkait tentang untuk jadwal pengumumannya nanti kapan sampai saat ini, ternyata masih dalam proses verifikasi ya, dan kita diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut, yaitu pada akun SSJASN kita masing-masing. Dan kita juga diminta untuk memantau website resmi gurup3k.kengdibu.go.id. Nah, kemudian, teman-teman, di sini saya tanya untuk yang kedua ya, pertanyaan kedua, teman-teman. Yaitu di sini gini, nah ini saya bertanya gini, padahal untuk jadwal seleksi tahap 2 mulai tanggal 24 Oktober 2021, kan, jika sampai saat ini belum pengumuman hasil sanggah tahap 1, apakah untuk jadwal usian tahap 2 ini nanti akan ditunda lagi, Pak? Nah, itu saya bertanya seperti itu, teman-teman. Kemudian ini dijawab seperti ini. Nah, ini, teman-teman, untuk jawabannya agak panjang juga ya. Nah, ini jawabannya ini adalah seperti ini. Selamat sore, Bapak-Ibu. Selamat datang di layanan Kemdibu dengan yoga. Ini ganti yoga yang jawab, teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini masih dalam proses verifikasi. Mohon menunggu info lebih lanjut dari akun SSC ASN masing-masing. Dan website resmi gurup3k.kengdibu.go.id. Kemudian yang kita tanyakan terkait untuk formasi tahap 2. Pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 mengalami perubahan jadwal, teman-teman. Nah, ini disampaikan ya oleh Kemdibut. Pengumuman dan pemilihan formasi mengalami perubahan jadwal, maka kami sarankan untuk memantau secara berkala melalui website guruptk.kengdibu.go.id. Nah, jadi inilah informasi yang valid, teman-teman. Yaitu pengumuman baru saja disampaikan oleh Kemdibut bahwa untuk hasil sanggah yang seleksi P3K guru tahap 1 ini belum bisa diumumkan sampai saat ini. Dengan demikian artinya untuk yang ujian di tahap 2, yang mana di sini kalau misalkan kita lihat, sebenarnya untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2, ini dimulai malam ini ya, setelah jam 12 malam. Nah, itu nanti mulai tanggal 24 besok, teman-teman, seharusnya. Namun karena sampai saat ini belum diumumkan, ini disampaikan Kemdibut akan ditunda. Nah, ditundanya sampai kapan? Di sini nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunuk tadi, bahwa untuk yang jadwal terbaru, ini nanti akan disampaikan secara lebih lanjut. Seperti yang disampaikan ini, Bapak-Ibu guru pengumuman hasil sanggah 1 dan pengumuman pemilihan formasi 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi gurup3k.com.dibu.gur.id. Nah, sekarang untuk saat ini kita pantau di gurup3k.com.dibu.gur.id. Ini ternyata hasilnya masih seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi belum ada jadwal yang baru ya. Ini adalah jadwal untuk penyesuaian yang lama, teman-teman. Nah, ini adalah tanggal 8, ini tanggal yang jadwal lama ya. Belum ada yang baru. Nah, nantinya akan disampaikan di sini, teman-teman. Yaitu pengumumannya disampaikan di gurup3k.com.dibu.gur.id. Untuk mengetahui hasil sanggah, kita bisa cek di sini. Nanti akan ada tombol baru, entah itu tombol baru, ataukah tombol ini nanti diganti tulisannya. Kalau di sini kan cek lulusan peserta. Nah, nanti cek hasil sanggah gitu, teman-teman. Oke, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.